hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back my channel Echo Junior ya teman-teman Oke di video kali ini saya mendapatkan servisan ya yaitu laptop Azure ya di sini saya sudah siap untuk instalasi dan setting boot segala macem saya sudah siapkan instalasinya di flashdisk dan saya sudah setting biosnya juga nah disini posisinya sudah siap semua dan flashdisk sudah saya buatkan bootable untuk instalasi Windows dan untuk laptopnya sudah saya setting di bios ya biasanya kalau misalkan harus terus pergi membuat lalu boot pertama pilih flashdisk ya gitu kan Oke dan itu semua sudah saya setting dan sekarang tinggal nunggu teman-teman tinggal nunggu masuk ke proses instalasi Windowsnya Oke teman-teman kita tunggu dulu ya ya oke ya teman-teman disini kayaknya laptopnya sedikit sedikit error ya dia gelap saja mungkin nanti akan saya skip aja videonya nanti langsung ke permasalahannya saja ya Oke ini saya skip ya teman-teman ya oke teman-teman disini saya memulai dari awal lagi ya ini flashdisk dan ini sudah setting ke flashdisk bot pertama Nah ini masalahnya security bot file disini tidak bisa install karena terkunci seperti ini nah bagaimana cara mengatasinya teman-teman nah oke mari kita belajar ya disini untuk cara mengatasi security bot file ini oke teman-teman yang pertama ya langsung ini ya yang pertama saya saya melakukan masuk ke bios ya biasanya saya masuk ke bios dulu Nah setelah masuk ke bios ya ini langsung saja kita pergi ke bot ya maaf security dan buat ya Nah untuk kita buat kita lihat dulu sekurus botnya ya yang nomor kedua inilah pokoknya yang ini kan enable ya ini harusnya kita disable nah cara disablenya gimana kita harus ke security ya kita pilih set supervisor password ya kita enter new password ini misalkan kita isi password yang mudah dihafal misalkan saya menggunakan password oke di sini terus confirm new password kita ketikkan oke juga lalu kita enter dan pilih continue teman-teman Nah setelah seperti ini kita pergi lagi ke geser ke menu bot nah ini kan yang nomor dua ini pilihan nomor dua sepertinya enaknya kita ganti disable teman-teman oke kita enter dan setelah seperti ini teman-teman kita save dulu menggunakan tombol f10 ya oke kita yes atau kita enter Nah kita lalu masuk lagi ke bios Nah ini kan disuruh masukkan password nih ya kita masukkan masukkan saja pasoknya oke nah kita tinggal enter lagi Nah setelah ini kita pergi lagi ke ke security ya di security ini kita matikan passwordnya oke kita pilih set supervisor password kita pilih enter dan enter kurang password kita pilih oke lalu continue nah setelah selesai kita lalu kita lalu pergi ke bot lagi teman-teman nah ini sudah tidak bisa diubah lagi kan disable permanent nah untuk botnya saya sudah setting ya itu ya USB sandisk ya nomor satu itu nah terus setelah itu kita tekan f10 ya lalu di save lah lalu kita tekan f12 masuknya ke sini masuk ke sini nah ini bot nomor satu kita pilih flashdisk ya karena kita menginstal menggunakan flashdisk Oke kita enter teman-teman nah disini kita tinggal menunggu apakah dia masih terkunci atau sudah bisa masuk ke instalasi Windowsnya Oke teman-teman kita tunggu ya ya oke ya teman-teman nah disini bisa kita lihat Alhamdulillah ya sudah bisa masuk ke instalasi Windows 10 dan caranya mudah ya teman-teman nah oke ya teman-teman mungkin segini dulu video dari saya jika ada yang masih bingung silahkan komentar di kolom komentar dan jika kalian suka klik tombol like dan jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat upload video dan agar kalian tidak tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya ya oke terima kasih Terima kasih telah menonton